Halo Sobat Polinus, kembali lagi di channel ofisial Politeknik Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara login email kampus Politeknik Indonesia yang nantinya akan teman-teman pakai selama berkuliah di Politeknik Indonesia Surakarta. Tapi sebelum kita lanjutkan, teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan konten-konten Politeknik Indonesia Surakarta. Oke, langsung saja kita lanjut. Untuk email sudah dibagikan oleh Kaprodi ataupun oleh dosen PA yang mengampu di kelas teman-teman. Dan di sini saya akan praktekan melalui aplikasi browser laptop. Di sini kita menggunakan Google Chrome. Kita klik terlebih dahulu untuk Google Chrome-nya. Pada Google Chrome ini terdapat beberapa pilihan untuk akun yang pernah teman-teman login-kan. Dan di sini ada pilihan add jika teman-teman ingin menambahkannya. Jadi teman-teman bisa klik add. Lalu setelah itu klik sign in. Nah, untuk yang di sini teman-teman mengikuti email yang teman-teman terima dari list, daftar list email yang sudah teman-teman terima. Di sini saya menggunakan email uji coba. Nela user at poltechindonesa.ac.id Lalu kita next. Untuk password juga sudah dibagikan. Berarti daftar email yang teman-teman terima. Kita next lagi. Tunggu sampai informasi akunnya muncul. Dan di sini sudah ada informasi untuk new profile. Kita klik next saja. Bisa ini dipilih yes atau no. Kita pilih yes. Oke. Di sini more. Got it. Pilih tema. Lalu done. Nah, di sini teman-teman sudah berhasil login ke email at poltechindonesa surakarta. Untuk mengeceknya, teman-teman bisa klik icon yang di atas. Lalu manage Google account. Di sini sudah ada user. Untuk penggantian foto, penyesuaian informasi, teman-teman bisa lakukan manual. Di sini bisa upload foto. Lalu untuk data dan privasi, teman-teman bisa isi ataupun tidak. Lalu teman-teman bisa akses ke sistem yang memerlukan email at poltech. Mungkin sekian untuk video tutorial kali ini. Sekiranya dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Tapi jika ada terkendala dalam login Google, bisa menghubungi tim IT yang ada di Politeknik Indonesia Surakarta. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!